Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome to my youtube channel kembali channel aku yaitu MP channel jadi kali ini aku mau unboxing dan review kamera PC atau webcam yang bagus banget tapi harganya itu murah banget menurut aku pokoknya ini tuh recommended banget buat kalian yang ingin mempunyai kamera PC atau webcam yang bagus kualitasnya dan murah tapi nggak murahan so kalian pasti kepo makanya tonton videonya sampai selesai ya no skip skip dan tidak ada info yang tertinggal sebelum lanjut ke videonya jangan lupa dong untuk kalian like comment dan juga subscribe Kenapa kalian wajib subscribe karena agar kalian tidak ketinggalan info terupdate video unboxing dan review dari aku dan di bulan ini juga aku lagi ngadain giveaway untuk rules giveaway nya kalian bisa cek rules nya di video aku yang ini Oke sekarang kita masuk ke unboxing dan review kamera PC PC atau webcam nya ya Nah ini dia kamera PC nya atau webcam nya bisa kalian lihat ini packaging nya ya kayak gini atau kardusnya seperti ini bisa kalian lihat ini aku beli udah lumayan lama jadi aku udah pernah pakai jadi ini tuh aku rekomendasiin banget buat kalian yang ingin mempunyai kamera PC yang bagus dan murah juga tapi nggak murahan menurut aku ini tuh packagingnya bagus banget ya kecil mungil jadi minimalis gitu minimalis bias aku suka banget dan warnanya juga warna hijau suka banget Oke dan tanpa berlama-lama kita langsung aja buka isinya ya kita buka kameranya sekarang ini dia kameranya ini bisa kalian lihat ya seperti ini kameranya nah seperti ini ya ini juga ada sangkutannya buat di laptop atau PC kita langsung sangkutin aja gitu begini ya dan ini ada kabelnya juga kabelnya panjang banget ya ini menghubungkan ke PC atau laptop bisa kalian lihat ini nah nanti ini USB nya kita colokin ke PC atau laptop ya harus di setting juga karena ini bukan kamera bawaan ya tapi ini kamera eksternal ya jadi harus di setting dulu nah dan di dalam kotaknya juga ada ininya juga ya ada papernya ada panduan penggunaan kameranya juga jadi ada paper seperti ini ada panduannya nah dan kita juga dapat gratis untuk standby kameranya ya jadi seperti ini tuh guys bisa kalian lihat ini tuh free ya gratis guys nah dan untuk fiturnya kalian bisa lihat ya seperti ini nah dan kamera ini tuh ada dua tipe HD ya jadi ada yang HD 720p dan HD 1080p dan ini tuh yang HD 1080p ya ini tuh yang paling bagus ya ini tuh yang HD-nya 1080p kalau yang HD-nya 720p itu menurut aku kurang bagus ya mendingan beli yang HD 1080p ini ya ini menurut aku worth it banget karena yang 1080p ini menurut aku kameranya udah lumayan ya terang lebih jelas daripada yang 720p itu kameranya agak ngeblur kayak gitu kurang jelas menurut aku jadi aku saranin kalian beli yang HD 1080p aja ya 1080p itu lebih bagus dan worth it juga nah dan untuk harganya ini menurut aku murah banget ya murah tapi enggak murahan guys jadi harganya itu di bawah 100 ribu rupiah untuk yang HD 720p itu harganya sekitar 63 atau 64 ribuan ya dan untuk yang 1080p itu harganya sekitar 95 atau 96an jadi di bawah 100 ribu ya menurut aku itu tuh murah banget dan kualitasnya juga bagus aku saranin kalian beli yang HD 1080p ya nah dan untuk pemasangannya nanti aku bakal kasih tau ke kalian ya biar kalian enggak bingung gimana cara pasangnya ke laptop atau ke PC oke kita langsung aja pasang ke laptop ya ini jadi seperti ini guys sebenernya ini langsung kita catokin aja oke kita langsung up mau ngitungin laptop dulu ya buka laptop dulu sebentar oke kita udah buka laptopnya oke ini sebagai contoh aja ya jadi ini tuh posisinya nah yang ada tekukan ini ini tuh di atas ya jadi gini bisa kalian lihat ini seperti ini terus nanti kita tekuk seperti ini di laptopnya oke seperti ini kita langsung pasang aja kayak gini nah kayak gini ya nah terus kita langsung bisa atur posisinya kita bisa geser ya geser kesini atau kesini juga bisa ini aku biasa pakai disini ya nah dan untuk kabelnya ini kita langsung konekin aja ke laptop atau PC nya kita konekin yang ininya ya yang USB nya ke sini guys ke laptop nah ini kesini ya seperti ini kita langsung pasang aja seperti itu nanti terus kita kita buka laptopnya terus konekin ya nah dan ini aku kasih tau cara pasangnya aja ya enggak cara konekinnya buat kalian yang mau aku buatin cara konekinnya kalian bisa tulis di kolom komentar ya kalau banyak aku bakal buatin videonya dan kalian juga bisa komen ya untuk saran kalian juga bisa request kalian mau dibuatin video apa nanti bakal aku buatin ya videonya untuk kalian nah dan untuk link shoppingnya aku taruh di description box ya jadi kalian langsung cek aja di deskripsi aku tanpa lama-lama kalian langsung klik link shoppingnya oke thank you buat kalian yang udah nonton jangan lupa juga untuk kalian like, comment, subscribe share juga ke temen-temen kalian dan ke sosial media yang kalian punya so thank you for watching and see you next my video jangan lupa untuk bahagia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you bye